Pada hari Selasa 22 Maret 2022, artis peran Rizki Bilar didampingi Lestik Kejora dan kuasa hukumnya Sandi Arifin keluar dari ruang penyidik Badres Krim Polri pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Bilar diperiksa terkait uang amplop kondangan yang diberikan Doni Salmanan. Sandi Arifin mengatakan kliennya dicecar 19 pertanyaan oleh penyidik dan sudah mengembalikan uang atau hadiah yang diberikan Doni Salmanan. Sandi mengatakan Rizki Bilar juga mengembalikan uang yang bernominal 10 juta rupiah. Angka 10 juta rupiah tersebut juga telah dipastikan oleh Rizki Bilar. Pasalnya Doni Salmanan juga turut mengakui memberikan uang senilai 10 juta rupiah untuk Rizki Bilar dan Lestik. Ada pun sebagai informasi Rizki Bilar dan Lestik Kejora masuk dalam daftar diratan artis yang pernah menerima uang dari Doni Salmanan. Saat ini Doni Salmanan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan bergedok trading binary option lewat aplikasi Quotex. Rizki Bilar sebelumnya telah mengakui sempat menerima uang sebesar 20 juta rupiah bukan 1 miliar rupiah sebagaimana disinggung netizen dari Doni Salmanan. Selain Rizki Bilar, Reza Arab dan Arief Muhammad sudah terlebih dahulu diperiksa di baris krim Polri. Selain Rizki Bilar, Reza Arab dan Arief Muhammad sudah terlebih dahulu diperiksa di baris krim Polri. Selain Rizki Bilar, Reza Arab dan Arief Muhammad sudah terlebih dahulu diperiksa di baris krim Polri. Selain Rizki Bilar, Reza Arab dan Arief Muhammad sudah terlebih dahulu diperiksa di baris krim Polri. Selain Rizki Bilar, Reza Arab dan Arief Muhammad sudah terlebih dahulu diperiksa di baris krim Polri. Terima kasih. Terima kasih.